Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya wow pabrikan Honda semakin agresif nih brosis dimana pabrikan berlogo sayap tunggal ini gak henti-hentinya mengebrak pasar otomotif tanah air dikarenakan pada baru-baru ini muncul lagi sosok skutik baru yang disebut sebagai honda vario 125 versi street brosis ya setiap seperti yang kita ketahui untuk pilihan tipe varian sporty atau street sendiri baru diisi oleh Honda Beat saja loh sedangkan untuk Honda vario sendiri baru hanya dihadirkan dengan satu tipe saja yakni sporty diluar dari pilihan ABS atau non ABS tapi menariknya baru-baru ini muncul sosok new Honda vario yang memiliki desain mirip dengan Honda Beat street brosis seperti halnya pada Honda bit street dan bit sporty perbedaan desainnya hanya terletak pada bagian stang dan panel instrumennya saja dimana untuk varian sporty menggunakan cover stang dan untuk varian street tanpa cover stang atau menggunakan stang naked tapi untuk vario street ini menariknya selain pada bagian stangnya di bagian velgnya dibuat berbeda dengan vario tipe sporty dikarenakan pada vario street ini terlihat menggunakan velg jari-jari di bagian depan dan juga bagian belakang berbeda dengan vario sporty yang menggunakan velg talang alloy wah 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 jika sosok vario street ini memang hadir di pasaran pastinya akan semakin memanjakan konsumen tanah air ya brosis dengan banyaknya alternatif pilihan sayangnya nih brosis setelah mimin cari tahu ternyata sosok pada Honda vario street ini baru sebatas rendering aja brosis tapi nggak papa brosis desain rendering ini bisa kita pakai sebagai referensi kita untuk memodifikasi vario kita kok atau bahkan jika pihak Honda melirik desain ini bisa saja akan membuat pabrikan Honda tertarik juga menghadirkan varian vario street seperti ini nah kalau menurut kalian sendiri gimana brosis kalau varian vario street ada di Indonesia tulis dong pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya mwah Terima kasih telah menonton!